Intro Pemerintah Kabupaten Alor meresmikan berdirinya kecamatan abad selatan. Kecamatan ke-18 sekaligus menjadi yang termudah di Kabupaten Alor ini terdiri dari 7 desa yaitu Desa Kuivana, Desa Manatang, Desa Orgen, Desa Wakapsir, Desa Wakapsir Timur, dan Desa Tribur. Saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan peresmian kecamatan abad selatan pada hari Kamis 11 Februari 2021 di Ibu Kota Kecamatan Abad Selatan, Buraga, Bupati Alor Dr. Andus Amon Jowo mengatakan bahwa perjuangan pendirian kecamatan ini merupakan usaha murni pemerintah bersama seluruh masyarakat. Itu artinya bukan pemerintah punya usaha sendiri, tapi masyarakat di abad selatan ini juga punya semangat, spirit yang luar biasa. Terkait hal ini, Jowo menegaskan agar ke depan jangan ada yang mempolitisir peristiwa ini. Nanti sebentar saat lu akan bilang, bukul darah bilang, saya, 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 lu ada di mana baru tahu itu barang. 17 tahun tidak lu mengatuh kok omong banyak apa. Jowo juga menyampaikan bahwa terdapat 19 kabupaten yang mengajukan pemekaran kecamatan, tetapi hanya alor yang diterima. Ada 19 kabupaten kota, ini saya mau saya sampaikan, 19 kabupaten kota yang mengusulkan pemekaran kecamatan. Tetapi semua dimoratoriumkan kecuali kabupaten alor khusus untuk abad selatan, luar biasa. Untuk itu, dirinya berharap agar semua pihak dapat bekerjasama untuk mendukung berbagai program pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah di kecamatan abad selatan.